assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama papi keempat channel di permainan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua apa kabar hari ini semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke malam ini papi lagi servis untuk unit Panther LP tahun 2014 nah disini teman-teman untuk bagian mesin tidak ada yang rembes ya jadi untuk mobil ini sangat sehat sekali di tahunnya 2014 kemudian untuk bagian mesin terawat ya jadi untuk bagian intake seperti biasa untuk mobil diesel teman-teman ini mobilnya ini belum pernah dibongkar sama sekali ya untuk bagian intake nya belum pernah dibersihkan belum pernah di apa-apakan lah intinya jadi disini papi mau berbagi ya untuk mobil Panther ini ini tahunnya tahun 2014 masih tergulung muda kemudian untuk bagian tenaga eh katanya agak sedikit kurang ya jadi papi sarankan seperti biasa untuk mobil intake eh mobil diesel teman-teman jadi kita harus bersihkan terutama pada intake nya sebelum yang ke lain-lainnya untuk bagian filter filternya sudah baru kemudian olinya sudah baru jadi papi sarankan untuk dibersihkan intake nya tan ternyata untuk bagian intake nya sangat kotor terlalu sekali ya teman-teman oke teman-teman eh jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share mudah-mudahan pengalaman dan info dari papi kembar ini bermanfaat buat teman-teman semua oke yang sudah subscribe papi ucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dan dilancarkan selalu rizkinya dan diberikan sehatan panjang umur oke di sini kita lihat teman-teman ya untuk bagian inteknya ini masih di papi rendam dengan solar eh dengan bensin untuk solarnya kita langsung rendam pakai bensin ya supaya kotoran yang seperti ini nah ini ini baru-baru saja direndam ya sudah keluar seperti itu nah kotorannya ini biasa hitam ya hitam kemudian bergerumpal dia jadi untuk penyebab berkurangnya tenaga bisa dari sini ya teman-teman ya karena untuk perputaran udara pada inteknya itu harus lancar kemudian apabila bagian inteknya kotor maka udara yang dihisap itu akan menjadi lembab ya menjadi lembab sehingga pembakarannya kurang sempurna nah seharusnya di sini kita lakukan juga untuk pembersihan injektor seperti kita lakukan pada video-video sebelumnya ya biasa papi lakukan itu purging untuk bagian finishing itu harus menurut papi wajib di purging ya untuk pembersihan pada injektornya nah ini servis malam teman-teman ya Alhamdulillah malam ini dua yang kita servis untuk bagian panter satunya sudah kita servis yang sebelah sana ya Nah di sini teman-teman kita bisa lihat untuk bagian intek Nah untuk bagian intek ini seharusnya dia bersih ya harusnya bersih Nah untuk kotorannya seperti ini teman-teman ya kotorannya seperti ini bergelumpal kemudian untuk pembakarannya biasanya ini kurang sempurna ya diakibatkan udara yang dihisap ini keadaannya lembab atau basah kemudian dicampur dengan uap oli wap olinya karena apa karena ini EGR nya masih berfungsi teman-teman ya jadi mobil-mobil panter kemudian mobil diesel yang sudah menggunakan apa EGR sistem positif untuk bagian inteknya kotor sekali seperti ini nah di panter LS eh ya teman-teman ya jadi tadi papi lihat untuk bagian inteknya itu sangat bersih sekali karena dia belum adanya sistem EGR pada inteknya jadi masih pembakaran langsung ya Nah nanti papi mau coba bersihkan dengan bensin kemudian nanti ini bagian intek-inteknya papi kerokin dulu ya karena kotorannya sangat lengket kemudian keras-keras banget ini kayaknya nah untuk bagian-bagiannya warnanya saja sudah seperti ini positif untuk bagian tenaganya agak sedikit berkurang seperti itu ya teman-teman ya jadi kita harus bersihkan yang namanya intek apabila bagian intek ini belum pernah dibongkar sama sekali jadi kalau tune up pada mobil diesel itu seperti itu kita bersihkan untuk bagian filter solar kemudian filter udaranya sudah dibersihkan kemudian tenaganya masih agak kurang kita harus lakukan pembersihan pada inteknya karena intek diesel sama mobil bensin itu berbeda teman-teman ya jadi kotorannya lebih banyak pada mobil diesel ini untuk bagiannya lumayan ya ini sudah sudah ada yang luntur-luntur untuk bagian kotorannya oke teman-teman ya jadi papi mau lanjut untuk servisnya malam ini jadi tujuannya untuk menambah atau memberikan lagi performa pada mobil diesel seperti itu caranya teman-teman ya jadi kita kerjanya real bukan tipu-tipu nih sepertinya biasanya kan ada teman-teman kita yang agak sedikit memberikan informasinya kurang bermanfaat ya jadi papi malam ini memberikan informasi yang benar-benar real terjadi dan real hasilnya seperti itu oke teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya dari dukungan semua teman-teman papi tambah semangat lagi berbaginya papi tambah semangat lagi servisnya tentunya nah disini papi lihat untuk bagian eh pembuangan blue by gasnya ini agak sedikit basah ya ini kemungkinan besar untuk bagian sininya ini agak rembes teman-teman ya kemudian selangnya juga agak sedikit keras ini nanti kita perbaiki apa kita berikan lem sealer itu ya biar tidak rembes untuk bagian blue by gas ini kemana-mana seperti itu oke teman-teman lanjut ya papi mau bereskan untuk mobilnya ini Panther LP tahun 2014 masih mulus teman-teman ya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan bosen-bosen teman-teman ya mudah-mudahan info dan ilmu yang papi kembali bagikan ini ada manfaatnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat malam bosku ayah iya 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 iya